Assalamualaikum, selamat datang di IC ID Tech. Di sini kita akan membahas hal-hal seputar komputer dan handphone. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem komputer kita. Komponen itu adalah power supply atau biasa kita sebut dengan PSU. Kenapa komponen ini sangat penting dalam sistem komputer? Karena komponen inilah yang bertanggung jawab dalam hal suplai daya ke komponen-komponen kita. PSU akan memberikan daya ke komputer sesuai dengan kebutuhan komponen tersebut. Misalnya, prosesor membutuhkan daya sebesar 50 Watt, maka PSU harus memastikan bahwa dia bisa memberikan daya yang cukup dan aman ke prosesor sebesar 50 Watt. Mengingat pentingnya peranan PSU ini, maka kita harus hati-hati dalam memilih sebuah PSU. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memilih PSU. Hal pertama, kita harus tahu berapa kebutuhan daya yang dibutuhkan sistem komputer kita. Untuk mengecek kebutuhan daya sistem komputer kita, kita bisa cek di Autofision atau klik saja di Google Power Supply Calculator. Setelah masuk di halaman situsnya, maka kita akan langsung saja isi sekolom-kolom yang terdapat di situ. Mulai dari prosesor yang kita gunakan, VGA yang kita pakai, dan lain-lain. Setelah itu, tinggal klik Calculate dan akan ditampilkan rekomendasi besaran Watt, PSU yang kita butuhkan, dan berapa VA UPS yang kita butuhkan. Hal kedua yang harus kita perhatikan adalah, pastikan PSU sudah memenuhi standar keamanan seperti OVP, Over Portage Protection. Proteksi jenis ini berguna untuk menjaga agar PSU terhindar dari kerusakan yang diakibatkan oleh tegangan kerja yang terlampau tinggi. OCP, Over Current Protection, berguna untuk mencegah PSU dari kerusakan yang diakibatkan oleh suplai arus masuk atau keluar yang terlalu besar hingga melabihi kemampuan PSU itu sendiri. OTP, Over Temperature Protection, berguna untuk melindungi PSU dari panas yang berlebih yang dapat memperpendek usia PSU. SGP, Short Circuit Protection, berguna untuk melindungi perangkat dari kerusakan akibat adanya korslet atau arus pendek. Selanjutnya ada proteksi lanjutan yang biasanya hanya dimiliki oleh PSU berkualitas. OPP, Over Power Protection, kemampuan proteksi PSU dari kelebihan daya yang dikeluarkan oleh PSU. UVP, kebalikan dari OPP, Under Voltage Protection, berfungsi mencegah output PSU memiliki voltage terlalu rendah yang dapat mengakibatkan penurunan performa dari sistem komputer kita. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah pilih PSU yang sudah memiliki sertifikasi 80+, minimal 80+, PSU yang memiliki sertifikasi 80+, Maksudnya, PSU tersebut memiliki efisiensi dalam menyedot daya dari colokan listrik rumah kita minimal 80%. Misalnya, komponen dalam sistem komputer kita membutuhkan daya sebesar 80 Watt, maka PSU akan menyedot daya sebesar 100 Watt untuk menghasilkan 80 Watt. Sertifikasi 80+, terdiri dari 80+, Bronze, Gold, dan Platinum, dan yang tertinggi adalah Titanium. Besaran efisiensi PSU 80+, dapat kita lihat di tabel berikut. Dari tabel ini, kita bisa lihat bahwa maksimal efisiensi yang dapat diberikan PSU adalah pada saat PSU load 50% dari kapasitasnya. Di tangan saya sekarang sudah ada sebuah PSU dengan sertifikasi 80+, Gold. Itu adalah EnerMax Revolution DF 650 Watt. PSU ini telah memiliki semua proteksi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian PSU ini sudah full modular, artinya kabel outputnya bisa dicopot dan dipasang sesuai kebutuhan kita. EnerMax juga sudah memenuhi standar ERP load 2013. Di mana konsumsi daya saat standby di bawah 0,5 Watt. PSU ini juga dilengkapi dengan Smart Air Flow Control atau SAC. Di mana saat sistem load 0% sampai 70%, maka kipas PSU hanya akan berputar di 400 RPM. Dan akan terus naik sampai 1100 RPM di load 100%. Menggunakan 100% 105 derajat Celcius Japanese Electroliptic Capasitor untuk standar komponen tertinggi untuk ketahanan dan stabilitas maksimum. Oke, kita lihat saja apa yang ada di dalam boxnya. Oke, ini adalah penampakan dari EnerMax Revolution DF 650 Watt. Ini dosnya tampak depan. Dari samping seperti ini. Tulisan Revolution DF. Kemudian ada fiturnya. DF Switch, SAC, Twister Bearing, 100%, 105 Japanese Electroliptic Capasitor, Multiple, Plus 12V Rail, Zero Load Design, Full Modular, Safeguard, Fully Continuous Output. Di sini ada lagi EnerMax Revolution DF. Kemudian di belakangnya. Ini ada gambar, ada fiturnya, kabelnya. Spesifikasinya ada di sini. Oke, kita buka langsung saja. Ada pengikat, ada tas. Jadi setelah kita pasang semua kabel modularnya, jika ada sisa kita bisa simpan di sini. Ini ada kabel lagi. Ada buku panduannya. Kita lihat dulu. Kabel power. Kabel motherboard 24-pin, satu buah. CPU 8-pin, satu buah. Ini kabel PCI Express, 8x, 8 pin, dua, empat. Kabel Sata ada dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan. 8 Sata. Molex, satu, dua, tiga, empat. Dan kabel kabel klofi kayaknya ini ya. Oke. Nah, PSU ini memiliki dimensi kebelakang 160, lebarnya 150 dan tebalnya 86 mm. Yang unik dari PSU ini adalah fitur Dash Free Rotation Touch atau DFR. Teknologi ini memungkinkan kipas menerbangkan debu secara instan untuk memperpanjang masa pakai kipas PSU. Jadi saat PSU dihidupkan, maka kipas akan berputar ke arah yang berlawanan untuk membuang debu yang menempel di kipas selama 10 detik. Kemudian kembali berputar untuk mendinginkan PSU. Di PSU ini juga disiapkan tombol DF untuk mengaktifkan fitur DFR kapan saja saat PSU sedang on. Oke, kita coba lihat bagaimana cara kerjanya. Hanya saja untuk mengaktifkan PSU ini kita menjamper kabel warna hijau dan hitam. Cuma masalahnya adalah di kabel 24 pin PSU ini semuanya berwarna hitam. Jadi caranya kita hitung saja jumlah pin di bagian yang ada penguncinya. Kita jamper pin 4, 1, 2, 3, 4 dengan 5 dan terus kita on-kan. Oke, kita jamper dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita pasang. Ini ada tulisan motherboard, motherboard CPU disini, disini motherboard. Kemudian kita pasang kabel power. Kita sambungkan ke colokan. Kemudian kita on-kan. Oke, teman-teman bisa lihatkah? Kita angkat terus sedikit. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Kipasnya, ini kipasnya. Oke, kita on-kan. Nah, itu dia berputar dulu ke arah sebaliknya untuk membuang debu. Kita tunggu 10 detik. Oke, dia berhenti. Nah, dia berputar lagi ke arah sebaliknya. Nah, ini pada saat dia sedang berputar. Nah, ini tadi dia di keadaan load 0% sampai 70%. Kipasnya hanya akan berputar sebanyak 400 RPM. Karena ini loadnya kecil, makanya tadi putarannya turun. Nah, coba kita aktifkan tombol DF-nya. Nah, berhenti berputar. Kemudian, dia berputar ke arah sebaliknya untuk membuang debu. Nah, dia berputar lagi ke arah sebaliknya. Sekian dulu video kali ini. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan langsung share. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sekian, wassalam.